Meskipun Project Playtime mengalami pengunduran tanggal rilis Tetapi seperti yang sudah kita ketahui bahwa mereka memperlihatkan berbagai detail-detail baru untuk Project Playtime Bahkan beberapa diantaranya sangat terlihat menarik Ada beberapa bocoran lainnya yang ingin gue bahas lebih lanjut dan mungkin kalian suka yang satu ini Halo semuanya kembali lagi di channel, saya kebosan yang kedua Oke jadi seperti yang kita ketahui bersama kalau saat ini player masih senantiasa menunggu kedatangan dari game Project Playtime ke ranah publik Meski harus didelay sampai beberapa hari ke depan Akan tetapi masih ada banyak banget bocoran dari video sebelumnya dan beberapa diantaranya akan jadi bahan diskusi kita hari ini Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang mau beberapa bahan, reben aja dulu abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor yang menunjukkan dengan game horror lainnya So langsung aja, check it out Mob Entertainment sama sekali belum memberikan kabar terbaru mengenai perbaikan yang mereka lakukan untuk Project Playtime Sama sekali tidak ada informasi lebih lanjut dan membuat player bertanya-tanya Meskipun rasanya berpikir skeptis itu adalah hal yang salah karena gak menghargai para staff yang berjuang untuk menyelesaikan masalah ini Sambil menunggu mungkin ini waktu yang tepat untuk menyelesaikan investigasi kita terhadap file-file penuh bocoran untuk Project Playtime itu Kita kemarin sempat membahas tetapi hanya beberapa saja dan rasanya emang kurang banget Jadi sebagai gantinya kita akan bahas ini menjadi dua part dan disinilah kita Beberapa detail ini tentu masih menarik dan akan sayang jika kita biarkan Kalau begitu langsung aja kita menyelam ke lautan teaser Project Playtime lagi untuk yang kedua kalinya ini So, let's go Mob Entertainment memang sepertinya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyempurnakan game Project Playtime Sebelum pada akhirnya dirilis di Steam sebagai early access secara gratis Hanya masalah kecil berupa bug server yang sekarang sedang diperbaiki para teknisi Mob Entertainment Dan mereka mengatakan masalah itu sudah selesai sebanyak 99% Tetapi sebelum itu sepertinya kita akan menuntaskan berbagai bocoran besar untuk Project Playtime Seperti yang kalian tahu ada segerang bocoran dan teaser yang banyak banget di file Google Drive Tetapi sayangnya sekarang akses untuk publik sudah dibatasi dan hanya bisa diakses oleh konten kreator Youtube yang terpilih saja Dan gue sendiri bukan Youtuber partner Mob Entertainment Jadi ya itu sebenarnya cukup disayangkan sih Mengenai beberapa bocoran ini Memang gak semuanya dan hanya beberapa saja yang kebetulan sudah dipublish oleh para kreator Youtube Ya gak masalah lah Untuk pertama yang akan kita bahas adalah tentang video ini Salah satu video footage atau dokumentasi yang ada di dalam file leaks Project Playtime Sekilas kalian lihat kalau ini semua masih dalam project atau uji coba developer Ya emang bener sih Tapi yang ingin gue tekankan bukan tentang itu Bisa kalian lihat bahwa kita sebagai player menghampiri beberapa monitor CCTV Dan bisa mengakses kamera CCTV juga Dalam hal ini kita bisa mengawasi player atau mainan hidup lain lewat kamera keamanan pabrik Nah yang unik disini adalah kemungkinan besar nantinya di game Project Playtime Kita juga akan bisa menggunakan kamera CCTV sebagai satu alat Untuk memantau si hunter atau player yang jadi mainan hidupnya Tentu saja ini memerlukan kerja sama tim Karena yang sedang menggunakan CCTV hanya bisa mengawasi dan tidak bisa kabur Jika dikejar oleh mainan hidup Karena player ada 6 orang jadi gue pikir itu lebih dari cukup lah Nah ini juga sebenarnya bisa kita lihat juga di salah satu foto bucaran yang ada di Steam page Project Playtime Terlihat ada seorang player dan hunternya yang sedang berada di sebuah ruangan dengan adanya beberapa komputer disana Jelas gue gak tau pasti dimana letak ruangan CCTV di Project Playtime Tapi yang jelas kemungkinan besar itu akan terjadi dan ini akan semakin bertambah seru dengan lebih banyak strategi Untuk memenangkan permainan Gokil sih Sebelum lanjut untuk melihat lebih banyak teaser yang ada di dalam file Kita akan sedikit singgung mengenai foto ini Ya mungkin kalian juga udah banyak yang tau ya Karena foto ini juga dipublish di akun-akun sosial media Mob Entertainment Yaitu foto mengenai leaks main menu dari Project Playtime Gue pikir bocoran ini penting banget Karena bagaimanapun player penasaran dengan tampilan awal Project Playtime itu kayak gimana Ternyata berbeda jauh dengan Poppy Playtime Bisa kalian lihat kalau disini terdapat sosok karakter player kuning yang sedang membawa graphic normal Gue pikir ini adalah karakter default kita saat pertama kali masuk ke Project Playtime Karena ya kita kan tau ya kalau ada banyak banget skin dan bundle yang bisa kita dapatkan di dalam game nanti Dan juga bisa kalian lihat di bagian pojok kanan atas terdapat dua jenis mata uang di Project Playtime Ada yang berbentuk koin dan juga berbentuk tiket Kita sudah tau kalau yang berbentuk koin bisa untuk membeli berbagai skin keren dan epic Entah itu skin graphic ataupun skin player dan mainan hidup Sementara tiket berguna untuk membeli skill seperti sabotase dan banyak lainnya Dan di bagian kiri gambar dapat kita temui daftar menu yang ada di screen home Project Playtime ini Ada play, ada carrier, ada customize, ada store, ada screening room dan menu kredit serta tutorial Menunya terbilang jauh lebih banyak daripada menu di Poppy Playtime Tapi ya wajar aja sih karena ini adalah game online Terlebih lagi ini adalah tampilan untuk game yang rilis di 6 Desember Jadi kemungkinan akan berubah ketika early access rilis ke publik mendatang Oh iya baru-baru ini gue mendapatkan informasi yang sangat penting mengenai progres game ini Project Playtime akan segera hadir di Steam pada 12 Desember 2022 mendatang Ini terlihat di salah satu postingan Mob Entertainment yang memperlihatkan sebuah foto dengan informasi tanggal rilis di sana Itu artinya ketika video ini dipublish 11 Desember, Project Playtime akan rilis di keesokan harinya Sangat-sangat tidak sabar untuk melihat ada begitu banyak orang dan youtuber yang akan memainkan game Poppy Playtime multiplayer ini Oke berlanjut ke bocoran yang ada di dalam file Jika tadi ada bocoran mekanisme penggunaan CCTV oleh player Sekarang ada bocoran jumpscare dari Beksibu Bukan-bukan, bukan jumpscare dari perspektif orang pertama Tapi jumpscare dari perspektif orang ketiga Dalam salah satu file yang berjudul Beksibu Jumpscare Kita diperlihatkan mainan hidup Beksibu yang sedang memakan player Jika di trailer terlihat seperti ini Maka di game nanti akan lebih terlihat seperti ini Gue pikir animasi yang mob entertainment buat sangat halus dan gak kaku untuk sekelas game online Poppy Playtime ini Dan akan sangat menegangkan ketika benar jumpscare Beksibu akan terlihat seperti ini dalam perspektif orang lain Teaser terakhir yang kita punya untuk game Project Playtime adalah early trailer concept Ya gue gak tau sih nama asli dari filenya tetapi memang terlihat seperti itu Dalam teaser akhir ini kita diperlihatkan adanya sosok player yang sedang memakai handgrab pack berskin Sepertinya mirip fire handgrab pack atau entahlah kita belum tau pasti Serta animasi dari skin tengkorak yang satu paket dengan handgrab pack miliknya Dari gerakan animasinya ini terlihat seperti early cinematic trailer Project Playtime Sebelum pada akhirnya diganti menjadi cinematic trailer yang kita kenal sekarang Sebenarnya kalau kalian ingin melihat lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan bocoran Project Playtime Masih ada banyak banget di dalam file ini dan gak akan mungkin kita bahas satu persatu Terlebih lagi kita gak bisa akses lebih jauh karena file Google Drive dari Project Playtime sudah dibatasi Hanya untuk beberapa orang saja Jadi ya mungkin ini akhir dari pembahasan teaser untuk Project Playtime Karena memang sudah fix kalau Project Playtime versi early access akan rilis di 12 Desember 2022 Jadi sehabis ini kita akan langsung melakukan review di dalam game dan kalaupun mungkin Gue berencana untuk melakukan livestream dan main bareng game Project Playtime Dengan beberapa YouTuber lain dan mungkin juga kalian nantinya Makin gak sabar menunggu game yang satu ini untuk segera rilis Oke jadi gimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri sehat Nama gue Zakien Bye Sampai jumpa